Terima kasih masih bersama kami dalam Tarjih Menjawab Kita lanjutkan kembali Ustaz ya Kita sambung bincang-bincang kita soal puasa Ada pertanyaan lagi Ustaz yang menggelitik, cukup menggelitik Ini banyak orang mengatakan Loh katanya bulan puasa itu setan dibelengku Neraka ditutup Kok masih banyak orang bermaksiat itu gimana Ustaz? Iya Membanyakan pada para membalik, para Ustaz ya Memang hadisnya kan Kalau datang Ustaz Ramadan Pintu-pintu surga dibuka Pintu-pintu neraka ditutup Dan dibelenggu setan-setan Kalau kita melihat Kata-kata sufidat Dibelenggu setan-setan Berarti setan tidak kemana-mana Tapi yang muncul Kok adang sebaliknya Maksiat kok tetap Merajalillah Merajalillah Dan banyak Bahkan bukan hanya menanyakan Jangan-jangan ini hadisnya Salah Atau hadisnya tidak sohih Kalau bicara tentang kesohian hadis Hadisnya sohih Hadisnya sohih Emang ada hadis itu Dan itu Riwayat Bukhari Namun Tentu cara yang Cara memaknanya yang berbeda Nah Secara Leterlek Atau secara Arfiah Memang Ada yang memaknai Pada saat itu memang setan sedang dibelenggu Surga dibuka Pintu neraka ditutup Setan dibelenggu Tinggal gak bisa kemana-mana Ada yang mana begitu Tapi juga ada yang maknai secara Bukan Makna Arfiah saja Tapi maknanya adalah Bahwa pada saat itu Setan itu terbelenggu Tidak bisa berbuat apa-apa Bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Dengan sebaik-baiknya Sehingga ya setan tidak bisa menggoda Tapi ada juga yang maknai Dan ini menurut saya lebih pas Begini Memang setan dibelenggu Dan itu tidak Bermakna bahwa Tidak ada maksiat Karena maksiat yang dilakukan oleh manusia Itu Tidak ada kaitannya di belenggunya setan Karena maksiat manusia itu bisa Dilakukan Tanpa harus bisikan setan Karena kebiasaan Karena manusia itu kan punya Yang namanya nafsu ya Nafsu itu Sesungguhnya nafsu itu Mengajak perbuatan buruk Nah manusia itu punya nafsu Kalau nafsu itu kebiasanya buruk Maka juga buruk Dan maksiat itu kan buruk Maka tidak lalu kemudian Berarti Tidak lalu kemudian Hadis itu salah Karena kemaksiat itu bisa dilakukan oleh Siapapun Dan manusia pun Dimanapun Karena tadi itu Kebiasaan yang dilakukan Karena nafsunya Dan juga ada misalnya Ya setan-setan dari manusia itu sendiri Setan kan juga Ya bukannya dari golongan jin Yang dibelenggu golongan jin misalnya Lalu kemudian manusia Tidak dibelenggu Oleh karenanya Kemaksiatan itu ada Walaupun berpuasa Ya itu Karena memang manusia itu Diberikan potensi Untuk Lakukan perbuatan buruk Dan itu adalah Nafsunya Jadi ini tidak ada Apa ya Maksudnya Hadisnya betul Tapi pemaknanya harus dibawa ke sana Kalau nanti Tidak dibawa ke sana Berarti Setan tidak ada Dan semuanya berbuat baik Pada hakikatnya Atau kenyataannya Ternyata tidak seperti yang Ada sekarang ini Maka itu yang harus dipahami Bahwa Ya dibelenggu Tapi Maksiat itu Bisa jadi Karena nafsu manusia Dan bisa jadi Karena kebiasaan buruk manusia Yang terus-menerus dilakukan Nah Sedangkan setan itu Hanya sebenarnya adalah Menghembuskan Membisikkan Dan lain sebagainya Tapi kalau bulan Ramadan Mungkin bisikannya berkurang Itu Ya Yang Allah Alam Biswa Jadi Memang Tidak menjamin Satya Jadi Setan dibelenggu itu Bukan berarti Maksiat libur selama Ramadan Oh iya Tidak menjangkannya Kemudian ini Muncul pertanyaan lain Sat Dari situ Ada pertanyaan Terus Bagaimana status orang Yang berpuasa Puasanya jalan Maksiatnya juga Jalan Jadi puasanya ini Statusnya Apakah asa Ataukah batal Atau bagaimana Ya Lagi Bicara puasa Tadi di awal Sudah saya Sampaikan definisinya Menjauhi Makan minum Berhubungan suami Dan segala hal Yang membatalkan Puasa Sehingga Puasa itu Baru terlaksana Jikalau Sesuai dengan Definisi yang Sampaikan Tapi Tapi dia bisa batal Kalau kemudian Berlainan dengan Definisi tadi Misalnya Dia makan Minum Ya Misalnya Dia berhubungan Suami istri Di siang hari Misalnya Nah itu kan Batal Batal Maka kalau dia Melakukan Makan minum Berhubungan suami Itu batal Tetapi kalau Kemaksiatan Nah maksiatnya apa Nah maksiatnya kan Banyak ada yang kecil Ada yang besar Nah kalau maksiatnya Misalnya Sekedar Ngibah Misalnya Melihat sesuatu Yang Terlarang Ataupun Berkelahi Kalau di dalam itu kan Dalam hadis-hadis Sebenarnya begitu Atau yang lain Yang itu disebut Maksiat Yang maksiat ringan-ringan Tentu tidak membatalkan Puasa Kecuali kalau Maksiat itu tadi Makan minum Lalu kemudian Berhubungan suami istri Itu jelas Batal Puasanya Maka jangan lalu Kemudian berpikir Wah saya puasa Sama maksiat Kalau begitu Saya gak usah puasa Kalau berpikirnya Seperti itu Berarti berpikir yang Salah Terima kasih Menarik sekali Pemirsa Tapi kita harus Jendak-jenak Kita akan kembali Setelah Pesan-pesan berikut Terima kasih